Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika laka. Pemirsa Masjid Bir Ali menjadi tempat mikot makani berniat umroh atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Bagi jemaah calon haji yang berangkat dari Madinah ke Bir Ali, ada tiga hal yang harus diamalkan saat mengambil mikot di Masjid Bir Ali, yakni mandi sunnah ikhrom dan memakai pakaian ikhrom, sholat sunnah ikhrom dua rokaat, dan berniat ikhrom serta bertalbiah. Di masjid ini, petugas haji daerah kerja Madinah akan membantu mengarahkan jemaah yang mikot agar tertib dan tidak terpisah dari rombongan. Untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh atau haji yang mikot, masih dilengkapi dengan 512 toilet dan 566 kamar mandi. Beberapa diantaranya dihususkan untuk jemaah lansia atau penyandang disabilitas. Pemirsa 22, kloter jemaah calon haji Indonesia akan diberangkatkan ke Mekah pada hari ini. Dan berikut laporan dari rekan Sud Nurfadli dari kota Madinah, Arab Saudi. Pemirsa saat ini saya sedang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan bahwasannya 23 Mei menjadi hari terakhir pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke kota Madinah. Ada pun pendaratan terakhir dijadwalkan pada hari Jumat ini 24 Mei pukul 9 pagi dari Embarkasih Solo, Kloter 42. Selanjutnya jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan menuju kota Mekah untuk menjalankan umroh dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya pada 20 Mei hingga 1 Juni mendatang. Sedangkan gelombang kedua jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah mulai dari 24 Mei hingga 10 Juni mendatang sebanyak 325 kloter jemaah haji. Saat ini jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di kota Mekah lebih dari 50 kloter dengan jumlah lebih dari 29.000 jemaah. Ada pun pada hari ini rencananya 22 kloter dengan 8.662 jemaah akan didorong untuk menuju ke kota Mekah dari kota Madinah. Selanjutnya berdasarkan catatan klinik kesehatan haji Indonesia sampai dengan hari ini tercatat masih ada 15 pasien yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia. Ada pun jumlah pasien meninggal per 23 Mei mencapai 9 orang. Dari Madinah, Arab Saudi, Sunur Fadli, Ainyus, anggota media center haji 2024 melaporkan.